Dalam upaya mendukung kelancaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 21 yang akan segera berlangsung, pemerintah Aceh bersama kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi meluncurkan program Seramo sebar uang rupiah di Bumo Aceh pada Jumat 30 Agustus 2024 di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Peluncuran program ini ditandai dengan penabuhan rapai secara bersamaan oleh PLH Asisten Pemerintahan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, PJ Wali Kota Banda Aceh, serta perwakilan dari Bank Aceh dan BSI. PLH Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Dr. Dr. Handus Yusrizal MSI, dalam sambutannya yang mewakili Sekda Aceh, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian integral dari persiapan Aceh menyambut PON21 yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan persatuan bangsa. Program Seramo adalah langkah strategis dalam memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh lokasi pelaksanaan PON21, ungkap Yusrizal. Ia menekankan pentingnya kelancaran transaksi keuangan selama perhelatan akbar ini, serta bagaimana inisiatif ini mencerminkan komitmen nyata Bank Indonesia dalam mendukung kesuksesan acara tersebut. Yusrizal juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia atas inisiatif ini. Menurutnya, Seramo adalah contoh sinergi yang efektif antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah yang akan sangat membantu memenuhi kebutuhan para atlet, panitia, dan pengunjung selama PON berlangsung. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Seramo juga mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Aceh dalam memastikan suksesnya acara besar ini. Ia mengajak semua pihak yang terlibat, baik dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, maupun masyarakat umum, untuk terus bekerja sama dengan semangat tinggi dan dedikasi yang tulus. Dengan adanya Seramo, diharapkan kebutuhan uang tunai selama PON 21 dapat terpenuhi dengan efisien dan tepat waktu, sehingga seluruh aspek acara dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan Aceh siap menyambut seluruh tamu dengan tangan terbuka. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Rony Widi Jarto, mengatakan penyebaran uang tunai ini akan berlangsung selama periode 8 hingga 20 September 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh lokasi pelaksanaan PON 21. Selain itu, pihaknya juga akan membuka layanan penukaran rupiah secara mobile di lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian PON. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.